Selamat datang Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Nandes Haji Abdul Halim Iskandar MPD di Bumopase Malkul Saleh, Kabupaten Aceh Utara. Inilah kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Aceh, bahkan di Indonesia, dengan jumlah desa atau gambung mencapai 852 desa atau gambung. Kabupaten dengan populasi penduduk lebih kurang 600 ribu jiwa ini dipimpin oleh pasangan Haji Mawataib dan Fauzi Yusuf yang dilantik pada tahun 2017 lalu. Pasangan ini mengusung slogan bersemi jilid dua untuk memajukan Aceh Utara, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Untuk mendorong peningkatan semua aspek tersebut, pasangan ini memaksimbalkan seluruh potensi yang ada. Pemanfaatan setiap dana dengan efektif dan efisien adalah kunci utama. Salah satunya adalah memanfaatkan dana desa untuk peningkatan pendapatan masyarakat dengan menitik beratkan pengembangan ekonomi kreatif. Serta desa atau gambung lain di Aceh Utara yang telah memanfaatkan dana desa untuk pengembangan berbagai usaha gambung. Dengan tumbuhnya beragam jenis usaha ini, telah mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru di gambung atau desa di Kabupaten Aceh Utara. Pemanfaatan dana desa yang dikucurkan sejak tahun 2015 lalu telah dapat menumbuh kembangkan berbagai sektor perekonomian di sejumlah desa atau gambung dalam Kabupaten Aceh Utara. Begitu besar manfaat dana desa yang dirasakan oleh masyarakat tak terkecuali gambung pande kecematan tanah pasir. Dana desa telah merubah wajah usaha pengerajian besi sehingga mampu meningkatkan jumlah produksinya. Dari pande untuk Nusantara, siap memproduksi cangkol untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!